Apalagi orang penting, ada juga negara ini yang siap jadi gunur, umurnya sebelum 30 tahun. Salah satu kader PDI Perjuangan sekaligus petinggi di internal Partai Demokrasi Indonesia mengatakan bahwa rencana revisi Undang-Undang Pilkada konon kabarnya itu adalah instruksi istana. Ada intervensi istana. Sumber dan MP Centrum ledakan protes mahasiswa, buruh, dan masyarakat Indonesia di berbagai tempat adalah kekuasaan yang telah menanggalkan keadilan dan etika dalam prakteknya. Akankah hal ini benar-benar memicu semangat mahasiswa yang semakin membara hingga hari ini dan tadi malam kita lihat bagaimana teman-teman, kawan-kawan mahasiswa begitu agresif untuk melakukan perubahan dan juga untuk menumbangkan politik dinasti. Dejavu Pilpres 2024 dimulai teman-teman ya. Kader PDI Perjuangan sekaligus anggota DPRD Bandung dan Bali gitu kan. Aiputu Alit kalau nggak salah namanya gitu. Beliau menyerahkan KTA ke Sekretariat DPC PDI Bandung pada hari Jumat kemarin. Dengan demikian kemudian, Putu Alit ini resmi keluar dari PDI Perjuangan dan bergabung ke Partai Gerindra. Bisa dikatakan bahwa ini peringatan darurat untuk PDI Perjuangan. Ini juga kabar baik buat teman-teman yang selama ini mendukung Mas Anies Rashid Baswedan. Bahwa hari ini Mas Anies Rashid Baswedan telah menyambangi kantor PDI Perjuangan Jakarta melakukan silaturrohim dan sangat banyak sekali spekulasi pemberitaan. Nah, ada yang mengaitkannya dengan demonstrasi yang terjadi di seluruh Indonesia ini gitu kan. Padahal Mas Anies nggak kemana-mana. Kemarin dan juga tidak ada komentar yang disampaikan terkait dengan aksi demonstrasi mahasiswa yang begitu memeledak ya dan menyala di seluruh bangsa, di seluruh tanah air Indonesia gitu. Nah, di Bandung, Surabaya, Jakarta, Jogja, bahkan di Sumatera dan lain sebagainya gitu. Ini bukti nyata bahwa mahasiswa hari ini sudah terjaga dari tidur panjangnya untuk menumbangkan rezim kekuasaan yang barangkali dinilai oleh teman-teman mahasiswa sebagai kekuasaan yang sudah antah-berantah. Nah, revisi Undang-Undang Pilkada kemarin juga menuai pro kontra di akun media sosial PKS yang mengatakan sesuai dengan harapan rakyat gitu. Nah, Khalid menyebut bahwa keputusan DPR dan pemerintah untuk membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada ini sudah sesuai dengan suara dan tuntutan mahasiswa dan rakyat gitu. Nah, ada sekitar 690 ribu lebih gitu penayangan di akun resmi PKS kemarin. Tetapi, warna-warni komentarnya justru ini lebih kebanyakan gitu kan. Mari tinggalkan PKS katanya, anak. Nah, teman-teman semuanya untuk biar lebih semangat gitu. Seperti apa sih sejatinya pertemuan antara Anies Baswedan? Dan akankah pertemuan Anies Baswedan dengan PDI Perjuangan ini akan mampu mendongkrak elektabilitas partai PDI Perjuangan di Pilkada Jakarta? Akankah Anies kalau misalnya nanti akhirnya diusung oleh PDI Perjuangan akan mampu menggulingkan koalisi gemuk Kim Plus yang hari ini sudah lebih awal mendeklarasikan Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta? Oke, kita simak paparan-paparan dari para pakar berikut ini. Semoga penuh dengan barokah dan manfaat. Jangan lupa untuk membumikan sholawat Nabi kepada Baginda Nabi Besar Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli alaih siddhina Muhammad wa alaih siddhina Muhammad selamat menyaksikan. Apalagi misalnya orang bertanya, ada tidak di negara ini yang siap jadi gubernur umurnya sebelum 30 tahun? Enggak ada bos. Anda bisa tunjukkan ke saya Mas Bram, siapa di negara ini, anak muda kayak gini nih, umurnya hampir 30 tahun, siap mau jadi gubernur. Bupati ataupun wali kota, terutama gubernur. Enggak ada pak, umur 30 tahun, jangankan mikir jadi gubernur. Mereka aja mikir cari kerjaan susah kok, cari rumah aja susah kok. Seperti yang dijelaskan oleh kawan-kawan CNN, gen si surah, susah cari rumah pak. Kecuali anak presiden? Ya, kecuali anak yang lain. Itu yang saya sebutkan. Makanya spesifik tapi tidak spesifik. Nah, spesifiknya gini, kan ini yang diributin soal siapa sih yang bisa maju gubernur umur 30 tahun? Enggak ada pak, 541 pemilihan kepala daerah. Di seluruh Indonesia siapa yang sanggup maju untuk calon gubernur dan wakil gubernur? Cuma satu orang, betul umur PSI. Kan itu yang kemudian diramaikan oleh publik. Pak Joko itu sepanjang yang saya tahu enggak pernah campur-campur soal gitu. Saya kan ano, masih di kabinet. Orang bilang-bilang sama soal nyolek-nyolek gubern. Mana pernah ngomong soal gubern untuk jadi wakil presidenur? Enggak pernah. Saya bilang kemarin di TV, saya bilang di depan guru-guru besar kemarin di UI. Enggak pernah gitu. Enggak pernah. Presiden itu saya sangat demokratis. Itu yang saya masih bertahu. Sangat demokratis. Menurut saya maaf. Kadang-kadang terlalu demokratis juga menurut saya. Karena mungkin saya tentara ya, saya enggak tahu ya. Tapi beliau sangat dengerin semua. Jadi kalau itu dibilang, saya orang yang ngomong itu mungkin siapa tuh? Sakit jiwa kalau itu. Tapi pengamat bilang kayak Pak Joko yang akan cawe-cawek di Tidak ada itu enggak benar? Enggak ada lah. Ngapain beliau cawe-cawek? Tapi memang, kamu mau cari mana approval rating, udah mau selesai presidensinya, masih berapa tuh? 70? 75-76. Hah? 75-76. 75-76. Di mana kamu cari? Ya dua presiden Amerika yang kumpulin approval ratingnya, masih menang Pak Joko. Peringatan darurat, tapi kali ini soal Buzzer. Setelah kemarin teman-teman menyuarakan suaranya melalui aksi turun ke jalan, sekarang waktunya teman-teman di sosial media bersuara untuk melawan Buzzer. Sudah mulai bermunculan Buzzer-Buzzer politik yang siap meredam apa yang sedang terjadi di negara ini. Bahkan buat teman-teman influencer dan konten kreator, cepat atau lambat berita ini akan sampai ke kalian. Dan gue sendiri pun tidak luput dari hal tersebut. Ada guys yang ngontak, ada. Ya, gue nggak tahu mereka cari influencer atau konten kreatornya kayak gimana. Tapi sudah bisa dipastikan bahwa mereka tidak melihat postingan gue kemarin. Dan buat teman-teman yang masih belum peduli soal keadaan negara ini, nggak apa-apa lu kalau nggak mau peduli. Tapi gue harap minimal lu ngerti. Karena kalian nggak akan tahu kondisi politik seperti apa yang akan bisa mempengaruhi hidup lu. Dan kalau lu mau ngomongin soal aksi mahasiswa kemarin, dan lu mengkait-kaitkan dengan RUU perampasan aset, sabar, satu-satu. Kita selesain dulu satu ini soal pilkada, cepat atau lambat mahasiswa akan bergerak. Hentikan negara ini sedang tidak baik-baik saja. Dan buat teman-teman lainnya, jangan hentikan perjuangan, perlawanan, tetap kawal keputusan MK. Karena ini bukan lagi soal 01, 02, atau 03. Ini soal konstitusi negara kenapa mudah untuk diganti-ganti. Dan buat lu yang berpikir kalau ini nggak akan ngaruh, gue cuma mau ngasih tahu sama lu di sini nggak ada perjuangan besar, nggak ada perjuangan kecil. Yang ada hanya lu ikut berjuang atau tidak. Mari kita sama-sama peduli dengan negara ini, pahami kawal lawan. Keanihan lu muncul juga kemarin pada situasi MK yang dengan mudahnya ketika memutuskan sesuatu, walaupun kontroversial secara substansi, siapapun yang menolak, termasuk saya, akhirnya harus menghormati secara formil. Bahwa ketika Pilpres tetap harus berlaku, sesuai dengan asas final dan mengikat tadi. Kok tiba-tiba ada perlakuan yang berbeda? Apakah kemudian memang negara ini harus diatur oleh selera kekuasaan, bahkan bisa mengubah sistem aturan dengan demikian mudah? Dan saya pikir puncaknya adalah apa yang kita lihat tadi, dan ditambah sebuah situasi ketika ada hal yang sudah mengagetkan, menyangkut Presiden Jokowi. Yang ketika gibran, orang kemudian bisa menggunakan justifikasi, 58 persen mengamini keputusan yang kontroversial itu, kok tiba-tiba kayak remnya blong nih. Yang bungsu juga harus dimajukan, melalui sesuatu yang tidak kalah kontroversinya. Makanya kalau tadi saya lihat apa yang datang siapa yang datang di MK, jangan dibilang itu Jokowi haters. 90 persen yang datang malah adalah pendukung Jokowi, yang pernah berharap dan kecewa karena ada rentetan peristiwa yang terjadi, yang seakan-akan membuat masyarakat merasa ditol-tolkan oleh peristiwa politik ini. Perlawanan rakyat hari ini, sumbernya adalah kekuasaan di istana sana. DPR ini cuma instrumennya, kita tahulah teman-teman media semua, semua apa yang diinginkan oleh kekuasaan menggunakan tangan DPR. Dan kita lihat kemarin ketika MK memutuskan, Presiden memanggil menteri-menterinya. Dan kemudian besok yang meluncurlah agenda pembahasan di balik ini. Kalau kita lihat kerunutannya, jadi sumber episentrum yang menyebabkan gelombang protes masa hari ini adalah karena kekuasaan yang menindas dan kekuasaan palsu yang semena-mena terhadap rakyat. Jadi itu, terima kasih. Bagaimana mereka bisa mengesahkan? Kalau dipaksakan, Kalau dipaksakan, silakan rakyat datang berbondong-bondong ke gedung DPR ini, ke istana merdeka sana. Kuasain bahwa rakyat adalah kaum patriotik yang ingin menjaga negaranya dari perampok konstitusi dan pembegal demokrasi. Saya yakin kekuatan rakyat akan menjadi garda terdepan menjaga konstitusi dan demokrasi. Saya tambahin dikit ya, teman-teman melihat bahwa apa yang terjadi kemarin merupakan satu sumber proses yang sangat membuat... Terbang ke Amerika pakai private jet. Kemungkinan mereka menyewa Gulfstream Aerospace yang dia sewanya lebih dari 100 juta rupiah per jam. Jadi sekali jalan ke USA itu bisa habis 2-3 miliar rupiah. Uang kita. Mustahil uang jualan mertabak atau jualan mebel bapaknya. Mentang-mentang bapaknya jadi kepala desa Konoha selama dua periode. Cari deh, sedunia ini. Mana ada naik jet pribadi dari hasil jualan mertabak. Ngimpi. Menikmati kemewahan di atas penderitaan rakyat. Uang rakyat lagi. Rakyat diperas untuk memenangi nafsu mereka yang tak terperuaskan. Dari Instagram story istrinya. Yang tanpa malu flexing pamer gaya hidup mewah. Duit rakyat tuh pamer. Di hari yang sama ketika rakyat turun ke jalan menegakkan keadilan yang sudah runtuh di negeri ini. Mereka malah hambur-hamburkan duit rakyat buat healing ke USA. Bukan cuma itu. Giaspora Indonesia di Amerika itu banyak yang harus mencari stroller bayi bekas karena kesulitan ekonomi. Tapi ini dua manusia ini tega-teganya belanja di California. Beli stroller Nima yang harganya bikin kepala pening. 20 juta lebih bayangin. Sementara ekonomi rakyat yang lagi terpuruk. Pamer lagi. 400 ribu sekali matang. Bayangin roti 400 ribu. Padahal 400 ribu itu gaji sebulan guru honorer di Indonesia. Dan yang paling edan lagi semua fakta ini mereka sengaja posting foto-foto flexing di Instagram pakai fitur eksklusif. Bayangin netizen harus bayar 7500 rupiah per bulan cuma buat menikmati nonton mereka pamer. Dan mereka posting ini setelah Instagramnya penuh makian dari netizen. Jadi gak tau malu. Dan bukti flexingan mereka itu paling banyak tersebar di Twitter. Nah sekarang saya mau nanya ke kamu yang lagi nonton video ini. Ini masalah kita semua. Sampai kapan kamu mau diam? Sampai kapan orang tua, keluarga, dan anak-anakmu akan terus diam menghadapi ketidakadilan yang sudah merajalela ini? Sehebat apapun Fir'aun di zaman Nabi Musa, akhirnya dia akan tenggelam dan mati. Nabi Musa berjuang habis-habisan mempertaruhkan nyawanya demi kebenaran. Sekarang giliran kamu. Apakah kamu akan diam seperti Yahudi Bani Israel? Atau bergerak dan menyuarakan kebenaran seperti Nabi Musa? Sekarang keputusan ada di tanganmu. Mau diam? Atau bergerak? Soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main, selaka kita. Saya mau kasih tau aja, jangan coba-coba main-main di barang ini. Nah sekarang kita lihat backfire efeknya. Bagaimana cara menerangkan tulang bahwa Balil mengatakan ya dia cuma bercanda. Ini bercanda di tempat yang formal itu bukan bercanda. Dan diucapkan itu dengan ekspresi yang betul-betul mengkhawatirkan kita bahwa Anda kalian itu bahaya tuh. Anda bisa digigit apa, dihisap darahnya oleh sesang Raja. Cuma Raja Bengis yang punya bercanda semacam itu. Kayak-kayak dia ngerti artinya Raja Jawa gitu. Karena dia kan orang, dia orang, dia orang mana sih NTT apa mana tuh? Terus aku mikir, aku mau kenal-awal juga dia sama Raja Jawanya. Gak bisa Yura, aku gak bisa kali ini membenarkan Yura. Karena Mahkamah Konstitusi itu uji materi untuk undang-undang. Kali ini namanya undang-undang? Pilka? Pilka ada. Sementara Mahkamah Agung itu levelnya bukan menguji undang-undang. Tapi semua peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang baru ke Mahkamah Agung. Dan dalam hal ini Yura, M.A. itu menguji peraturan KPU. Hierarki peraturan perundang-undangan udah ada, dijelasin di pasal 7 undang-undang tentang pembentukan perundang-undangan. Baca Yura, baca Yura. Aku terharu Yura, aduh Republik Yura. Halo Balek, pasal 7 undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Salam sopan Indonesia. Intinya adalah gerakan mahasiswa akan menemukan kembali jalan keluar buat Republik ini. Jadi jangan halangi mereka, karena mereka yang berhak untuk menikmati demokrasi kan. Demokrasi yang dibatalkan oleh si Raja Jawa, kata Bahlil itu. Jadi kalau kita lihat apa yang terjadi di DPR sekarang, ya DPR itu sudah berubah menjadi Dewan Peternakan Raja Jawa. Kira-kira begitu. Ini saya mengutip aja, apa yang di ucapkan oleh Bahlil di pidato sebagai ketua Bung Kolkar. Jadi bahkan kita tidak bisa membayangkan Kolkar memakai slogan yang sebetulnya itu jaman Orde Baru. Ngapain Kolkar masih-masih memakai istilah-istilah Raja Jawa, segala macam. Jadi Kolkar sendiri tidak mengerti bahwa dia itu bagian dari reformasi yang dulu mau dibubarkan oleh mahasiswa. Tapi demi asas demokrasi, kita katakan Kolkar tidak mau dibuarkan. Yang bersalah itu bukan Kolkar. Kolkar adalah partai putih yang mengusung ide kekaryaan. Yang bersalah adalah mereka yang mengorientasikan Kolkar sehingga jadi pendukung utama kekuasaan. Sekarang juga Kolkar mau mendukung utama kekuasaan. Tapi bahkan lebih buruk dari jaman Orde Baru. Karena Orde Baru itu tidak ada. Disebutkan bahwa Kolkar itu harus patuh pada seorang Raja Jawa. Padahal Presiden Soharto apa kurang Jawa-nya. Tapi Presiden Soharto juga yang mengajarkan kalau sudah tidak mampu ya lengser ke Prabu saja. Minta maaf lalu bundurkan. Dan itu yang dilakukan oleh Pak Harto pada waktu itu. Sehingga Kolkar terselamatkan. Pak Bertanjung mengambil alih Kolkar. Bukan mengambil alih, meneruskan Kolkar itu dan mengtransformasikannya menjadi Kolkar baru. Sekarang Kolkar balik lagi jadi bawahan dari seorang Raja. Itu pengakuan dari Bahasa sendiri. Jadi kita lihat bagaimana Kolkar akhirnya membentuk dirinya. Sekedar sebagai peralatan dari seorang Raja. Disebut pula Raja Jawa. Kenapa Raja Jawa begitu? Dan Raja Jawa itu selalu mampu untuk melihat keadaan berdasarkan kekuatan metafisiknya. Bahwa rakyat tidak lagi menghendaki dirinya. Menjawab pertanyaan dari rekan-rekan media terkait dengan informasi diajukannya permohonan surat keterangan oleh pemohon atas nama Kaisang Pangur Ketua Pengadilan Negeri Jasa Selatan. Setelah kami cek di Ketan Negeri Jasa Selatan yang betul ada permohonan tersebut. Yaitu surat keterangan tidak pernah sebagai tegakwa. Surat keterangan tidak sedang dijabut hak pilihnya dalam daftar pemilih. Dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang secara perurangan atau secara badan hukum. Yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. Nah surat tersebut kemudian dikeluarkan oleh pengadilan dikitarakan pada hari juga tanggal 20 Agustus. Karena sesuai dengan SOP terkait dengan layanan surat keterangan yang dimohonkan oleh masyarakat. Memang SOP kami adalah diproses pada hari itu juga. Demikian yang bisa kami sampaikan dari pengadilan negeri Jasa Selatan. Lu isalah! Saya nake banget lu! Emang negara ini punya bapak lu? Ya, enggak juga sih. Saya sih cuma bisa kerja, kerja, kerja. Terima kasih sudah menonton!